Intro Baik sahabat Financialku, ketemu lagi dengan aku Rista Swastika Salah satu perencana keuangan di Financialku Sore hari ini Rista di acara The Power of Mama edisi terakhir di bulan Juli 2020 Kita akan membahas tentang investasi syariah buat para moms gitu ya Jadi buat teman-teman semua yang ingin tahu investasi syariah seperti apa yang bisa dilakukan oleh para ibu-ibu, para moms, para emak-emak gitu ya Jadi pastikan teman-teman join karena nanti Rista kedatangan narasumber yang luar biasa Beliau adalah Mang Amsi dari investasi syariah juga gitu ya Jadi tepat banget kalau sore hari ini kita membahas tentang investasi syariah Thank you Tania yang udah join Oke buat teman-teman yang baru tahu tentang Financialku.com Jangan lupa juga teman-teman kunjungin website kita di www.financialku.com Kemudian teman-teman juga bisa kunjungin website kita Apalagi yang masih dikunjungin oke Kunjungin juga aplikasi kita Teman-teman bisa digunakan untuk bagaimana sih menghitung kebutuhan keluarga gitu ya keuangannya Dan bagaimana juga bisa menghitung untuk tujuan-tujuan keuangan contoh berinvestasi gitu ya Nah buat para mom sekalian juga Rista informasiin yang kepengen tahu bagaimana cara melakukan perencanaan keuangan keluarga Kita punya e-booknya e-book keuangan keluarga tinggal aja nanti DM-in ya Oke kita masih tunggu Oke hari ini Rista mau bahas tentang investasi syariah buat para mom Sekarang teman-teman saat ini ada di programnya The Power of Mama edisi ketiga dan terakhir di bulan Juli gitu ya Oke syariah saham Oke tunggu sebentar Oke Kita tunggu Apa yang mengamsi? Waalaikumsalam Mbak Oke Sinyalku aman Kedengeran suaranya mengamsi? Kedengeran, kedengeran Mbak Oke baik Oke apa kabarnya? Saya gimana? Saya gimana? Aman, kedengeran Aman, oke Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik juga ya Maaf sih besok kita udah mau idul adha gitu ya Tapi kita tempat-tempatin untuk live buat para emak-emak gitu ya Karena penasaran banget gimana kerenya investasi syariah gitu ya Karena emak-emak sekarang sudah mulai melek investasi Oke tabat finansialku, emak-emak Arista ingatin lagi kita ada di acaranya The Power of Mama Dimana acara ini merupakan perhatian dari finansialku.com buat emak-emak di luar sana Bagaimana sih kita harus cerdas mengelola keuangan dan kita juga mencari bermanfaat buat keluarga Oke hari ini kita membahas tentang investasi syariah buat para emak Di layar kita udah kedatangan darah sumber yang luar biasa Beliau adalah Mak Amsi dari syariah saham Mak Amsi boleh sapa dulu sahabat finansialku Oke teman-teman sahabat finansialku apa kabar Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan puasa sunnah Arafah bagi yang menunaikan ya Karena biasanya kan meskipun kita belum bisa puasa 10 hari pertama Julhijjah Sebenarnya hari ke-8 ke-9 biasanya diutamakan untuk melaksanakan puasa sunnah Supaya kalau yang sekarang mungkin lagi diuji yang sedang beribadah haji Kita juga mendapat peluang untuk mendapatkan berkah dari Idul Hadda dengan puasa Arafah gitu Jadi mungkin ini sambil nunggu buka gitu Mbak bagi yang puasa sunnah Sambil juga ada yang puasa sunnah hari Kamis juga mungkin ada Tapi sekarang hari sudah puasanya double gitu Puasa hari Kamis, puasa Arafah juga Dan besok insya Allah untuk di Indonesia kita akan Idul Adha Bagaimana kita merasakan berkurban ya Berkurban hakikatnya adalah mengorbankan atau menyembelih sisi-sisi kebinatangan kita gitu ya Dengan adil kurban itu hakikatnya lebih ke sana Bagaimana kita menyembelih sisi-sisi kebinatangan supaya kita lebih mau berbagi dan berempati Apalagi di masa pandemi seperti ini gitu Mbak Oke baik, terima kasih Mbak Amfi sudah saling mengingatkan gitu ya Dan Rista juga sama Mbak Amfi mengucapkan buat teman-teman yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Semoga puasanya lancar sampai nanti geduk maghrib gitu ya Mbak Amfi ya Ya amin, Mbak Amfi kan tadi Rista kenalin Mbak Amfi dari investasi syariah saham gitu ya Mbak Amfi kita pengen tahu apa sih kegiatan dari syariah saham ini siapa tahu Mbak-mak kembali lagi Mbak Amfi ini ngapain sih gitu kerjaannya dengan teman-teman di syariah saham gitu Boleh dijelaskan sedikit Mbak Amfi? Oke, terima kasih Mbak Syariah saham itu komunitas teman-teman sahabat finansiaku Jadi syariah saham itu memang dibentuk untuk menghubungkan gitu ya Bersilat rahim antar investor-investor dan trader juga pemerhati keuangan terutama di investasi syariah Karena syariah saham ini konteksnya lebih ke saham Jadi komunitasnya memang dibangun untuk mengedukasi dan juga sosialisasi tentang investasi di utama Khususnya di saham syariah tapi lebih umumnya ya di investasi syariah apapun bentuk instrumennya Bisa reksadana, bisa suku Kita juga kadang membuka atau apa namanya membuat sebuah pertemuan atau kelas tentang instrumen-instrumen investasi syariah Dengan berbagai stakeholder yang ada ataupun juga dengan komunitas lain yang konsernya sama di bidang edukasi dan literasi juga Oke baik, nah kalau pertanyaannya sendiri nih Mbak Amfi Aku pengen tahu dulu ya biar sahabat finansiaku juga makin kenal dengan komunitas syariah saham Ini sudah berdiri berapa lama dan sekarang anggotanya berapa nih Mbak Amfi? Oke, kalau untuk berdirinya sih sebenarnya sih kita nggak apa ya Mungkin tidak seperti entitas lain yang resmi gitu Mbak Misalnya ada ART-nya, ada kapan dibentuknya Kalau ini kan sebenarnya saya duluan nih Saya dulu tahun 2014 kita buat 2015 Mbak ada teman-teman yang boleh gabung gitu ya Dan akhirnya juga kita, akhirnya founder dan co-foundernya ada tiga orang Saya, Mas Adi, dan juga Kang Evan Tapi sekarang Kang Evan sedang studi di New Zealand Jadi kita cuma berdua sama Kang Adi di Indonesia Kita beri tahun 2015 secara website-nya Website syariahasam.com itu muncul tahun 2015 Kemudian sekarang per hari ini kita lebih banyak interaksi di Telegram Dan Alhamdulillah di Telegram-nya Kita sudah ada sekitar Saya cek dulu deh yang terbaru ya 12.100 12.000 Sudah 12.000-an Ya itu untuk Tapi saya nggak tahu mana yang manusia, mana yang bot ya Mbak Tapi setidaknya itu 12.000 itu yang suka ada di komunitas di Telegram Kemudian di Facebook juga kita ada sekitar 6.000-an Di Instagram ada berapa? 19.500 kalau tidak salah followersnya Kemudian juga kalau yang terverifikasi kita ada sekitar mungkin sekitar 8.000 orang ya Karena itu yang mengirimkan email, mengisi bio data gitu Itu ada sekitar 8.000 orang Karena kita misalnya ketika akan mau ngadakan roadshow ke suatu daerah Kita bisa ngontak teman-teman yang ada di daerah tersebut gitu Ada 12.000 kalau membernya Oke Baik buat sahabat financial food Tadi kita harus tahu dulu ya Siapa sih narasumber yang kita datangin hari ini gitu ya Beliau dari syariah saham Bisa ulangi lagi Teman-teman bisa panggilnya Mang Amsi gitu ya Nah beliau ini punya satu komunitas dengan teman-teman yang berdiri di tahun 2015 Dan saat ini kurang lebih Dia mengelola di Telegram itu grupnya atau membernya itu di anggotanya 12.000-an gitu Nah ini jadi memang luar biasa Oke Mang Amsi Kita langsung aja karena memang waktu kita juga gak banyak Mang Amsi juga harus mempersiapkan nanti buat buka puasa Nah hari ini kita membahas tentang investasi syariah buat para mams Kenapa? Karena kita sudah banyak banget yang masuk ke kita Bahwa mams ini sudah mulai ini ular dengan yang namanya Mau berinvestasi nih Mang Amsi gitu ya Nah saat ini banyak banget pertanyaan ke kita juga Investasinya sudah mulai yang tadinya tradisional Sekarang sudah mulai tindak ke yang namanya syariah gitu ya Nah bisa gak sih dijelaskan dulu Apa sih perbedaan tadi antara si investasi tradisional gitu ya Atau konvensional dengan si investasi syariah Mang Amsi Oke terima kasih Mbak Saya manggilnya Bapak nih Mbak Batika ya Eh bestnya Bapak Rista aja Rista manggilnya Rista Mbak Rista ya Oke Karena kita pernah live juga waktu itu belum puasa ya kalau gak salah Pas setelah Tarawee Sebenarnya sih saya juga kemarin kayak kaget sih Mbak Pas dikasih temanya investing for mams Tapi yang diundangnya dead segitu kan Jadi investing for mams tapi yang jadi narasumbernya dead kan Jadi gimana ya ceritanya Kan memang harus kerja sama mom and dead gitu kan Oke 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 Jadi mungkin saya akan cerita aja Kalau saya candahin istri saya gitu Ma Eh bu Nanti ibu deh yang jadi narasumbernya gitu kan Biar lebih Lebih apa Lebih Merasakan gitu Kalau saya kan jadi bingung ya Tapi gak apa-apa lah saya cerita Jadi kalau terdiri tanya investasi syariah Itu berbedanya apa gitu kan Mungkin tergantung instrumennya Mbak ya Tapi setelah Sesara umumnya begini saja teman-teman Investasi syariah itu adalah investasi yang Asetnya atau underlying asetnya Atau misalnya aset yang kita jual belikan gitu ya Atau kita investasikan itu Sudah dinyatakan halal atau syariah Menurut otoritas yang ada di kita Misalnya oleh DSN UI Misalnya ketika ada reksadana syariah Berarti reksadana syariah itu harus memenuhi Peraturan-peraturan yang ada Patwa DSN UI nomor 40 kalau tidak salah Atau 20 ya tahun 2001 gitu Jadi disitu ada aturan tentang reksadana syariah Nah kalau tentang saham syariah Kalau saham syariah misalnya itu Produknya tidak boleh bertentangan Dengan apa yang difatwakan oleh DSN UI Tahun nomor 80 tahun 2011 Artinya gini teman-teman Sebenarnya sih umum halnya sama Ketika kita bicara reksadana Bicara saham kan ujung-ujungnya juga Portofolonya ada saham Ada obligasi ada yang lain Nah yang terpenting gini Kita gak usah bingung teman-teman Seperti kan misalnya namanya ya Kalau reksadana syariah Itu berarti syariah Saham syariah berarti sudah halal Sukuk atau obligasi syariah Berarti sudah dinyatakan sebagai instrumen Yang dibolehkan dibeli Yang membedakannya kalau saham Karena saya pahami saham ya Ya misalnya tadi gitu Perusahaannya tidak Tidak menjual barang yang diharamkan Secara bisnisnya dia halal Kemudian yang kedua Aturan hutangnya tidak lebih dari 45% Jadi hutang berbasis bunganya Tidak boleh lebih dari 45% Dari total aset Yang ketiga Total pendapatan non halal Dijumlahkan tidak lebih dari 10% Dari total pendapatan Hanya tiga dulu kriterianya di Indonesia Untuk yang disebut sebagai Instrumen saham syariah Nah kemudian selain produknya harus syariah Yang kedua adalah caranya juga Transaksinya harus berbasis syariah Misalnya kalau di saham Kita tidak boleh menggunakan utang Yang disediakan sekuritas Atau yang kita sebut sebagai utang margin Dimana ketika kita menggunakan Itu kan gini Barista misalnya Kalau kita menjadi investor Atau trader di saham itu kan Kita diberi fasilitas Untuk bisa meninjam Dua sampai tiga kali Dari modal yang kita punya Nah kalau kita menggunakan itu Itu kan berbasis utang Dan utangnya dikenai bunga Nah karena dikenai bunga Maka tidak halal Jadi teman-teman Yang dimaksud dengan investasi syariah itu Dua hal Pertama dari sisi produknya Kedua dari sisi mekanisme transaksinya Kalau produknya gampang Selama itu sudah dinyatakan syariah Oleh DSMUI dan OJK Berarti itu sudah boleh ditransaksikan Yang kedua caranya Caranya tadi Kalau di saham itu Kita tidak boleh pakai utang Dari margin gitu Atau kita tidak boleh melakukan misalnya Pinjam hut pinjam saham Yang belum milik kita Kan seperti itu Jadi kita hanya dibolehkan Untuk menggunakan Kas yang ada Yang dimiliki oleh kita sendiri Di akun yang kita miliki Jadi Sebenarnya sih Kita sudah diatur mbak Sejak tahun 2011 Ratulannya sudah sangat Sudah sangat komprehensif Kalau menurut saya Tinggal bagaimana Kita sebagai investornya Terutama ibu-ibu ya Terutama emak-emak ini Bagaimana memanfaatkan Pasalitas itu Dan sekarang Sekarang sudah banyak Yang platformnya digital Jadi Tidak perlu lagi Misalnya datang Ke sekuritas Secara tradisional Datang harus Tangan gitu Tidak perlu Bahkan reksadana itu Tinggal Apa ya Namanya tinggal kirim Foto KTP Sama Foto IKTP ya Dan foto rekening Itu sudah jadi Sudah jadi Akun reksadananya Jadi sekarang Sudah dipermudah Dengan teknologi Nah yang perlu Misalnya Lebih hati-hati Ya sekarang tadi gitu ya Jangan sampai kita terjebak Dengan layanan Investasi yang Bodong gitu ya Atau misalnya Belum berizin Tidak ada izinnya Tidak ada izin Manajer investasinya Tidak ada izin juga Misalnya Apa namanya WPP-nya Kalau misalnya broker Jadi semuanya harus Ditanya dulu izinnya Brokernya bagaimana MB-nya bagaimana Supaya kita tidak terjebak Dengan investasi bodong Atau kita terjebak Misalnya dengan Oh ini banyak followernya nih Atau banyak Banyak nasabahnya nih Ternyata kan Tidak ada izin Gitu mbak Jadi akhirnya Gini-gini teman-teman Risikonya ada di tangan kita sendiri Jadi kita tidak bisa menyalahkan Ketika kita sudah masuk Di investasi Kita langsung menyalahkan yang lain Tidak bisa Tangannya Yang melakukan transaksi Adalah tangan kita Kecuali kalau memang Karena kita digelapkan Atau disalahgunakan Oleh pihak ketiga Itu beda cerita Tapi kalau misalnya Kita yang berinvestasi langsung Seluruh risiko Ada di tangan kita sendiri Oke Jadi risikonya di tangan kita sendiri Oke maaf sih Kalau baru Satu aja Tapi jawabannya udah clear Oh ya Jadi kalau tadi Saya ulang sekali lagi nih ya Para moms Para emak-emak Investasi syariah itu adalah Investasi asetnya Yang diinvestasikan Dalam bentuk-bentuk Atau produk-produk Yang awal Yang awal Atau syariah Sesuai dengan tadi Watwa MPB atau DSM tadi Mengansi ya Nah sebetulnya Tadi ada tiga syaratnya juga Bahwa tadi Tidak boleh lebih dari 10% untuk yang Apa Diinvestasikan dalam Atau untungnya yang Bukan syariah gitu ya Mengansi ya gitu Nah sebenarnya Poin penting Ngomongin tentang Investasi syariah Itu adalah satu Dilihat dari produknya Kemudian bagaimana Dengan cara transaktinya Dua hal ini Yang sangat penting Menurut Mbak Amsi tadi Nah pertanyaan Selanjutnya nih Mbak Amsi gitu ya Kalau misalnya tadi Emak-emak ini Udah paham gitu ya Mengenai tentang Oh iya nih Kan tadi udah gampang banget ya Bahwa Menggunakan platform-platform Digital tadi gitu Tinggal pilih aja Yang ujungnya Apa yang belakangnya syariah Sudah pasti Sudah sesuai dengan Ketua-ketua Nah Kalau kita Memulainya nih Kutus emak-emak Atau moms yang awal Apa yang harus kita lakukan Mbak Amsi Selain belajar gitu ya Tentunya Oke Mbak Kalau saya Ceritanya dari kisah Saya pribadi aja Dengan istri ya Mbak Biar mudah gitu ya Gini teman-teman Sahabat finansial Jadi Saya dan istri itu Ketik Sejak awal menikah Gitu kan Kita alhamdulillah Udah baru ya Baru 14 tahun menikah Nah Dari awal Sudah-sudah Sudah merancang gitu Mbak Bahwa kita punya Masa depan yang harus kita Siapkan gitu ya Misalnya Buat pensiun Kemudian juga Buat Anak-anak Tabungan anak-anak kita Kemudian buat Tabungan ibadah Haji misalnya Seperti Jadi dari awal Kita harus punya Jadi kalau Para moms Para mama ini Mau menyiapkan sesuatu Untuk investasi Berarti Saya akan mengulang Selalu mengulang ini Ada tiga hal yang perlu Disiapkan Ada Haji Timen Gitu kan Gitimen pasti tahu Itu merek apa Gitimen itu kan Merek Merek underwear Biar lebih termudah Mengingat gitu Jadi G-nya itu Goal Tujuan Tujuannya mau apa sih Tujuannya misalnya Mau Naik haji Mau ibadah apa Mau menikah Kalau yang belum menikah Ini kalau udah menikah ya Ibu-ibunya Saya lupa nih Kemudian Menyiapkan anak Misalnya Menyiapkan pendidikan anak Menyiapkan Itu tujuan Tujuan boleh apa saja Jangka pendek Melengah ataupun panjang Yang kedua Time frame T-nya time frame G-goal T-nya time Time itu Time frame Jadi berapa lama Tujuan itu akan Berusaha kita capek Misalnya ibadah haji 10 tahun lagi Anak-anak mungkin Sekolah di TK 5 tahun lagi Atau SMA-nya 15 tahun lagi Jadi kita udah Merencanakan dari awal Ini kan cocok nih Finansialku Perencana keuangan Jadi mungkin nanti Bisa dibahas lah Nah yang ketiga adalah Instrument Instrumentnya apa sih Yang cocok Jadi misalnya Kalau kita mau Ibadah haji 10 tahun lagi Ibadah haji Tujuannya Waktunya 10 tahun lagi Berarti instrumen yang cocoknya Apa ini kami dilewat 5 tahun Boleh di saham yang bagus Misalnya saham yang Katakanlah Prospek pertumbuhannya Masih bagus Di 10 tahun ke depan Atau misalnya Saya direksa dana Sukuk ya Yang penting aman Yang penting per tahun Bisa 6-7% Tapi itu Fixed income Boleh-boleh saja Nah teman-teman Ketika memilih Instrument ini Yang paling Yang harus diperhatikan Adalah bagaimana Kita mengenali Risk profile Prospek risiko kita Cocoknya dimana sih Jangan Jangan sampai Ketika Prospek risiko kita Itu defensif Atau konservatif Tapi memilih Instrument yang agresif Kita gak mau Kehilangan modal Tapi langsung masuk Di saham Akhirnya nanti stress Terus sebaliknya Kita pikirnya agresif Tapi milihnya reksadana Pasar uang Jadi Terasa lambat Kenapa? Karena kita biasanya agresif Biasanya agresif Jadi Kalau kami Saya dan istri itu Dua-duanya Tipikalnya itu Moderat agresif Jadi istri saya itu Punya reksadana Reksadana campuran Dan reksadana saham Carian Saya itu Saham lebih dari 90% Jadi Kita berdua ini Tipikalnya Moderat sampai agresif Gak ada yang konservatif Makanya Berani aja Beli saham Tapi ini kan Belum tentu cocok Buat semua orang Jadi yang paling penting adalah Menentukan Atau mengenali Risk profile kita Profi risiko Itu lebih penting Daripada memilih instrumen Mengenali risk profile Jauh lebih penting Lebih diutamakan Ketimbang memilih Instrumen Investasi Oke Jadi Kalian tiga hal Buat emak-emak Semuanya Yang baru join Jadi saya ingat-ingat Kita ada Di acara Di bawah Edisi terakhir Di bulan Juli 2020 Nanti juga akan ada Di bawah Di bawah Edisi keempat Jilid 4 Nanti di bulan Agustus Kita akan lanjut Hari ini Saya sama Bang Amsi Lagi bahas Tentang investasi syariah Buat para moms Tadi Bang Amsi Sudah jelaskan Di awal Apa sih Investasi syariah Itu seperti apa Nah kemudian Buat emak-emak Yang baru akan Memulai Investasi Bang Amsi Sedikit Sudah sharing tipsnya Yang dilakukan Bang Amsi Dengan istri Dimana Tiga hal yang menjadi Poin penting adalah GTman Ingat Mereknya Underwear Memang kalau Misalnya untuk Cara memudah Meningat adalah Gunakan kata-kata Yang familiar Dan unik Betul Harus tahu yang pertama adalah Goalnya Karena rata-rata Ketika kita memulai Untuk berinvestasi Ikut-ikutan Padahal belum tentukan Jadi yang pertama adalah Tentukan tujuannya Mau tujuannya untuk Jangan pendek Menengah dan panjang Yang kedua adalah Time frame Berapa lama Waktu akan mencapai Si tujuan tersebut Jadi kalau misalnya Tadi sudah ditentukan Tujuannya Tadi misalnya Mau biaya haji Misalnya Hajinya kapan Nah ketika sudah Ketauan waktunya Maka tinggal pilih Yang terakhir adalah M nya GTman Instrumennya Apa Instrumen apa Yang cocok Untuk Mewujudkan Goal atau tujuan Kita tadi Nah Dalam menentukan Instrumen Baik Apapun itu Teman-teman harus Cek dulu Risk profile nya kita Kira-kira Kita ini Tipenya yang apa nih Kalau tipenya yang Lebet banget Pengen cuan Tiba-tiba dikasih Yang slowly Itu gak cocok Yang ada gemes aja Nah Tiga hal yang Yang buat pemula Yaitu tadi Goalnya mau ngapain Kemudian Waktunya Jangka waktunya Kapan Kemudian baru Kita sesuaikan dengan Produk apa yang cocok Dan yang terakhir Sebenarnya adalah Dicek lagi Kondisi keuangannya Udah pas Atau belum Cash flow nya Gitu ya Karena rata-rata Mang Amsi Orang asik aja Berinvestasi Tapi ternyata Cash flow nya hanya cukup Bertahan dari bulan ke bulan Bahaya juga Bang Amsi Oke Itu banget loh ya Kita ngomongin Tentang investasi Syariah Oke buat teman-teman Yang mau nanya Dengan Bang Amsi Langsung silahkan aja Di kolom komentar Nanti kita akan bahas Dan jangan lupa Buat teman-teman Tadi Bang Amsi Ada Dengan teman-teman Ada di komunitas Syariah Saham Jadi teman-teman Bisa follow IG nya Syariah Saham Untuk masuk ke dalam Grup-grupnya Karena beliau Juga sangat konten banget Buat teman-teman Sudah mulai-mulai Finansial Khususnya Investasi syariahnya Mang Amsi Sebelum aku lanjut Ke pertanyaan-pertanyaan Tadi kalau tidak salah Sudah ada pertanyaan di atas Kita coba untuk Bahas dulu ya Mang Amsi ya Boleh-boleh Mbak Suara-suara masih jelas ya Suaranya masih jelas banget Oke Mang Amsi Pertanyaan dari Luzli Bagaimana jika kita Makai margin Tapi kemudian Sehari setelahnya Diteransper Untuk menguruti Kekurangan case Seperti apa Gimana Oke Terima kasih Ini pertanyaan Sudah ke teknis ya Di saham kan Jadi kalau saya jawab ya Itu tetap Maka margin Kenapa Karena kan Diluar Di luar uang kas Yang kita miliki Jadi kan Kalau Jadi gini teman-teman Kalau kita sudah Memang dari awal Niat hanya untuk Di saham syariah Belinya Kita bisa menggunakan Fasilitas SOTS Sistem online Trading syariah Nah Sistem online Trading syariah Atau SOTS Ini hanya ada di Indonesia Teman-teman Sahabat Dan saya Jadi SOTS ini memungkinkan Kita Tidak membeli saham Yang non syariah Itu pertama Misalnya kita Kita gak bisa beli BBRI Gak bisa beli BBCA Gak bisa beli MLBI Multibintang Gak bisa beli DLTA DLTA Jakarta Atau gak bisa beli HMSP Atau gudang garam Gak bisa Gitu Pasti ditolak Sistem Itu yang pertama Jadi kita tidak bisa beli Saham yang non syariah Yang kedua Kita tidak bisa beli Ketika uangnya gak cukup Pasti Misalnya Uang Gini kan Tapi kan kalau di Reakun reguler Bisa Mbak Kenapa Karena ketika kita Sudah menggunakan Uang Melebihi kas Berarti yang Kelebihannya itu Dianggap sebagai utang Meskipun besoknya dibayar Kenapa Sudah kena bunga Satu hari Sudah kena bunga Margin satu hari Kalau tidak salah Seperti itu Jadi intinya Kalau misalnya Teman-teman ingin aman Masuk ke Sekuritas yang sudah Menyediakan Sistem online Trading syariah Per bulan kemarin Sudah ada 16 sekuritas Yang sudah Merilis SOTS Dan bisa digunakan Oleh kita semua Lebih amannya Seperti itu Jadi lebih aman juga Dan cukup juga Buat para moms Carilah yang sudah SOTS SOTS Dan sudah ada 16 sekuritas Jadi ini memang Kalau mau milih Sudah sudah langsung Ada syariahnya Ada saham-saham yang lain Betul Baik Baik Ini ada pertanyaan lagi Mbak Kita trading Dengan Emitter-emitter syariah Nah ini Mesti dipahami Bulu nih ya Mungkin gak Trading Dengan Emitter-emitter syariah Mangan sih Sangat mungkin Sahabat Jadi sangat mungkin Dalam Dengan si aku Dan Teman-teman Semua Di sini Baik yang Bapak-bapak Ibu-ibu Cowok Karena tadi Ada yang pingin Sapa Ceweknya Gitu Mbak Ini karena Saalah sumber Sumbernya Bapak-bapak Oke Saya lanjut Jadi Sangat mungkin Untuk trading Saham-saham syariah Kenapa Karena Menurut Fatwa Nomor 80 DSNMUI Tahun 2011 Itu ada Satu item Ada satu Pasal Yang menyebutkan Bahwa Saham yang Dibeli Saham yang Sudah dibeli Bisa dijual Kembali Di hari yang sama Meskipun Penyelesaiannya T plus 2 Atau menyemuskan Penyelesaiannya Memakan waktu Beberapa hari berikutnya Jadi Kalau kita sudah Beli saham Dan match Di hari itu Maka saham tersebut Sudah kita bisa jual lagi Makanya sangat bisa Trading itu Jangankan trading Yang harian pun Bisa Ilustrasinya Teman-teman kan Kalau jual beli sayur Kan gak bisa Dijual besok Harus dijual Hari itu juga Kalau tidak ingin layu Kan seperti itu Itu demikian pun Dengan saham Yang namanya Prinsipnya Kobad hukmi Saya kebetulan Di buku yang terbaru itu Saya jelaskan Agak gamblang Tentang kobad hukmi tersebut Dengan contoh-contoh Seberhana Jadi Supaya orang Tidak lagi bingung Dan tidak lagi Tidak lagi Misalnya Apa ya Ini maksudnya Boleh atau enggak Jadi Jadi di tujuan Saya membuat sebuah karya Itu untuk membuktikan Bahwa saham itu Bukan judi Saham itu Hala Dan saham itu Bukan spekulasi Yang cuma Apa ya Cuma tebak-tebakan Tapi semua itu Adalah bisnis Yang kita bisa lakukan Oke Nah itu menarik banget Karena memang akan menjadi Pertanyaan saya berikut Apakah investasi syariah saham itu Hanya levelnya aja Yang syariah Apakah benar-benar Sudah sesuai dengan Apa cara Tentunya di agama Islam Misalnya ya Bukan hukum-hukum Islam Apakah menurut maksudnya Sudah benar-benar Syariah Untuk taham-taham Yang ada di pasaran Oke Kalau menurut Kesepakatan Atau konsensus ulama kita Ya itu sudah boleh Dan halal Meskipun Misalnya Yang namanya VK Atau yang namanya Pemahaman terhadap Sebuah syariah Pemahaman sebuah hukum Islam Itu Pasti beragam Misalnya disambung Rata bahwa Semua orang sepakat Dengan saham syariah Yang versi Indonesia Contohnya begini Di Indonesia Screeningnya Screening sahamnya Atau penyaringan sahamnya Masih cenderung longgar Ketimbang katakanlah Dengan negara tetangga Malaysia Atau dengan Turki Atau dengan Inggris Atau dengan Amerika sekalipun Yang sudah duluan Ada indeks saham syariahnya Tapi itu kan ikhtiar Maksudnya gini Di Indonesia itu Kalau diperketat Aturan screeningnya Mungkin gak ada saham syariah Gak ada saham yang Benar-benar Murni syariah Nah ini juga yang Menjadi pertanyaan Sebagian besar teman-teman Juga ke saya Emang kayaknya gak ada Yang murni syariah Menurut saya Kalau yang murni syariah itu Memang belum ada Misalnya yang utangnya Nol riba itu gak ada Misalnya belum ada Tapi kan kita Ada kaidah nih Ada kaidah dalam usul fikir Yang jarang orang Yang jarang orang mau lakukan Karena mungkin gak ada Gak ada hadisnya Misalnya gini Sesuatu yang tidak bisa kita kejar Semuanya Jangan sampai ditinggalkan Semuanya Ketika kita Ketika kita punya pakaian Dan pakaiannya Cuma satu-satunya Kemudian gak bisa Netup aurat Untuk sholat Jangan sampai Tidak menggunakan pakaian Untuk sholat Pakai aja pakaian Yang secukupnya itu Kenapa? Karena tadi Sesuatu yang tidak bisa Dikejar semuanya Jangan ditinggalin semuanya Memang Perbankan kita Asuransi kita Saham kita Sukuk kita Semua instrumen syariah Instrumen investasi itu Belum murni 100% syariah Tapi apakah lantas Kita tinggalkan? Kan tidak Karena ada Ada asas Gradual dalam Dalam bersyariat Maksudnya bertahap Kedalam menjalankan syariat Kalau kita pokok langsung Dengan mohon maaf Dengan radikal Atau dengan Teras gitu Mungkin orang gak mau Berinvestasi Jangankan investasi Saham syariah Atau investasi syariah Investasi secara umum aja Masih banyak yang terjebak Di dunia bodong Apalagi yang misalnya Kita memperkenalkan Yang syariahnya gitu Tapi kan sekarang Banyak terbukti Yang labeling syariah juga Banyak yang bodong Kenapa? Karena tadi gitu Menurut saya Menurut saya Aturannya itu Yang kadang Dilanggar sendiri Oleh pelakunya Jadi bagi saya sih Yang penting Pemerintah sudah Memberikan regulasi MUI sudah Mengeluarkan fatwa Kita sebagai Warga negaranya Usernya Pemakaiannya Tinggal menggunakan saja Kalau tidak ingin Ambil pusing Tapi kalau ingin ikut Pusing Gabunglah DDSN MUI Kemudian Berdiskusilah Dengan para Kiai dan para Ustadz Para profesor Di situ Kemudian terbitkan Sebuah fatwa Yang mungkin Bisa mengakomodir Keinginan Masing-masing Siap Berarti Kalau tadi Pertanyaannya adalah Ini syariah atau enggak Semuanya balik lagi Ke teman-teman sendiri Kalau mengangsi bilang Kalau misalnya Saat ini ada Kenapa harus Kenapa enggak dicoba dulu Kalau menganggap Membahasa Apakah benar-benar syariah Tidak ada yang Saat ini semuanya Murni syariah Memang Ya gitu ya Nah Ini Amsi bahas Di dalam bukunya Mang Amsi Untuk penjelasan bahwa Agar tidak menjadi Kontroversi lagi Apakah ini Haji Benar syariah Atau tidak Mang Amsi Boleh dong Ditunjukin bukunya Ada enggak bukunya Ini kira-kira Ada Ada Kebetulan lagi di depan Nah ini Nah ini buat Tabat binasyalku Khususnya emak-emak Yang mau belajar Tentang Taham syariah Ada baiknya Teman-teman juga Beli tuh bukunya Mang Amsi Jadi untuk perdebatan Apakah ini Hanya labelingnya syariah Apakah ini Benar-benar syariah Dengan sesuai Dengan ketentuan-ketentuan Yang berlaku Di sana Di dalam buku Dibahas Dan jangan lupa juga Teman-teman Yang mau belajar tentang Bagaimana menghitung Investasi yang harus Saya lakukan Setiap bulan Setiap tahunnya Teman-teman juga bisa Beli bukunya Finansialku Yang biru Yang dibuat oleh CEO kita juga Jadi Sama tuh ilmunya Tujuannya Beli basic Bagaimana mengatur Keluangannya Kemudian ada buku Bagaimana melakukan Investasi syariah Punyanya Mang Amsi Begitu ya Oke Ini seru banget Saya lagi Memangin tentang Saham Oke Mang Amsi Ini ada pertanyaan lagi Sebentar saya Ke atas dulu Boleh Teman Terus ingetin lagi Yang mau bertanya langsung Dengan Dengan Mang Amsi Silahkan aja Di kolom komentar Kita bahas ya Lebih baik invest saham Atau emas Untuk jangka panjang Mang Amsi Oke Sebelumnya Kalau teman-teman Tadi tertarik beli buku Hari ini ada Hari ini Kayaknya terakhir deh Itu diskon Di Gramedia.com Jadi bisa cari Disitu Buku kita Saham syariah Itu pasti kita Paling atas Karena baru pertama Buku pertama Tentang saham syariah Alhamdulillah itu Milik syariah saham Jadi Kalau dicek Saham syariah Pasti kita Yang muncul Oke Terima kasih teman-teman Yang juga Disini juga ada Teman-teman Yang sudah Punya bukunya Kalau disanya Jangka panjang Saham atau emas Menurut saya sih Emas itu Nilainya Sebenarnya Apa ya Maksudnya gini Emas itu Saya pernah denger gini Emas itu Tidak membuat kamu kaya Tapi membuat Membuat kamu tetap kaya Maksudnya gini Emas itu kan Komoditas Biasanya Harga Barang-barang itu Mengiringi Mengikuti emas Artinya ketika Emas di berapapun Harganya Dia bisa Membeli Daya belinya tetap bisa Daya belinya tetap bisa Mengalahkan Atau misalnya Mengungguli harga-harga Barang waktu itu Tapi kalau ditanya Misalnya nilai Investasinya Tergantung sahamnya juga Mbak gitu Ada saham yang memang Pertumbuhannya bagus Karena kan kita Kalau ngomong saham Nggak bisa ngomong indeks Indeks itu hanya 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 apa ya Kita nggak beli indeks Kita beli saham Jadi Kalau saham ini Ada yang bagus Memang misalnya Dalam 10 tahun terakhir Itu Mengungguli harga emas Mengungguli pertumbuhan Harga emas Jadi Menurut saya sih Kalau membandingkan saham Dengan emas Saya tanya dulu Sahamnya saham apa dulu Kalau sahamnya Misalnya saham gorengan Atau saham yang Ya pasti lebih bagus emas Gitu kan Tapi ketika sahamnya Katakanlah Saham Unilever Atau misalnya saham Apa lagi yang bagus itu ya Misalnya saham Ultrajaya gitu ya OLTJ Yang dalam 10 tahun terakhir Pertumbuhannya lebih hebat Dibanding emas Jadi Menurut saya kasuistik itu Tergantung sahamnya Saham apa Dibandingkan dengan Harga emas Jadi kalau bisa Membandingkannya Kita harus membandingkannya Saham dengan emas Bukan indeksnya Kalau bicara indeks Mungkin Beberapa tahun terakhir Ini emas lebih ugul Tapi kalau bicara saham Ada yang lebih mengungguli emas Misalnya gini Bank BRI Syariah aja BRIS gitu Dari Maret Sampai sekarang Itu sudah 350% Tumbuhnya Sudah Hampir 3,5 kali lipat Gitu Kalau kita beli BRI Di bulan Maret BRI Syariah BRIS kodenya Itu di harga 135 Kemarin 615 Jadi hampir 4 kali lipat Sudah lebih dari 4 kali lipat Seperti itu Jadi Sahamnya juga bisa beda-beda Tidak bisa Kita samakan dengan emas Itu mungkin Kalau jawaban saya Oke Jadi kalau pertanyaannya adalah Bagusnya invest di saham Atau di emas Semuanya balik lagi Ke sahabat binat Tujuan kamu untuk apa Dan tadi Lakukan diversifikasi Berarti bisa di saham Bisa juga di emas Karena tadi Tujuannya Membandingkan antara saham Dengan emas Itu kayak Membandingkan apel Amat jeruk Jadi kalau kamu Mau apple to apple Ya bandingkan jeruk Dengan jeruk Dan apel Dengan apel Kalau di perbandingkan Antara mana Bagus saham Atau emas Kedua-duanya Saling melengkapi Karena contoh Emas bisa kamu gunakan Untuk jangka pendek Kemudian saham Bisa kamu gunakan Untuk jangka panjang Bukan begitu Mangan sih Iya dan Kalau di investasi itu Jangan menggunakan Ato mbak Tapi dan Jadi Emas Dan Saham Dan Eksadana Dan properti Dan supuk Dan semuanya Jangan atau mbak Kalau punya uang Semua aja beli gitu Kalau misalnya punya uang Beli semua berarti dan Tapi kalau misalnya Gak punya uang Kenapa Karena keuangannya terbatang Jadi Pastikan Melakukan diversifikasi Dalam penempatan Instrument-instrument Investasi tadi Oke Makan sih ada pertanyaan lagi Terus saya ingetin lagi Buat sahabat finansialku Kita ada di programnya Di power up mama Buat teman-teman Atau buat emak-emak tadi Ayo nge-lag finansial Dan buat kamu semua Emak-emak gitu ya Yang kepingin tahu Bagaimana cara Menghitung tujuan investasinya Bisa download aplikasinya Bisa download aplikasinya finansialku Di App Store Sama di Google Play Store Di sana ada menu Tujuan keuangan Kamu bisa juga gunakan Untuk menghitung Bagaimana dana pendidikan Dengan menggunakan Misalnya saham syariah Atau redpa dana syariah Itu juga bisa Oke Makan sih ada pertanyaan lagi nih Kalau kita ngomongin Investasi itu memang Seksi banget gitu ya Makan sih ya Jadi banyak banget pertanyaannya Makan sih bocoran dong gitu ya Investi saham apa aja nih Oke Invest ya Berarti kalau invest yang Saya agak pagangnya Agak lama gitu ya Kalau saya investasi sih Sambil mengajarkan ke anak Sambil mengajarkan ke anak istri gitu Maka Saham yang saya gunakan Untuk investasi itu Saham-saham yang Perusahaannya anak-anak kenal Pertama adalah Saham Ultra Jaya Kenapa? Karena anak-anak Suka Ultra Meal Misalnya kan mereka Kalau beli Ultra Meal itu Seolah-olah beli Perusahaan dia sendiri Yang kedua Garuda Food Karena anak-anak suka snake Itu suka Bukan ular ya Bukan ya Tapi makanan ringan Itu juga Dari Garuda Food Misalnya beli Garuda Foodnya Kemudian juga Anak-anak suka makan es krim Es krimnya Yang memilih forma kemahalan Yang mudah Yang murah aja Yang misalnya Campina Jadi kalau bicara investasi Saya lebih menyarankan Ke teman-teman itu Pilih saham-saham Yang berbasis Consumer goods Dan household Atau Barang konsumsi Dan perabotan rumah tangga Kenapa? Karena Ketika masa krisis Teman-teman Mama lebih tahu Ketika masa krisis itu Orang bisa berhenti Bisa nge-rem Beli mobil Bisa berhenti beli rumah Tapi gak bisa berhenti beli makan Dan beli alat-alat mandi Alat-alat dapur Gak bisa Survei membuktikan Ketika masa COVID kemarin itu Permintaan yang meningkat adalah Sabun Kemudian juga Minyak goreng Kemudian mie instan Kemudian obat-obatan Itu membuktikan Bahwa Kalau misalnya Yang kebutuhan rumah tangga Itu gak pernah Gak pernah krisis Di masa krisis pun Masih tetap laris Istilahnya seperti itu Maka saya menyarankan Ke teman-teman Sahabat finansialku Dan teman-teman seriasan Kalau mau investasi Pilihlah saham-saham Yang berbasis Makanan minuman Atau berbasis Consumer goods Karena Daya belinya tetap ada Dan itu bisa dibuktikan Kemarin dari January to date Misalnya Indeks Indeks saham Atau sektoral Yang masih Mengungguli IHSG itu Sektor makanan minuman Jadi itu membuktikan lagi Kalau teman-teman Ingin berinvestasi Makanya saya itu Saya punya Unilever Saya punya Ultrajaya Saya punya Garuda Food Dan saya punya Campina Itu untuk makanan minumannya Jadi saya lebih fokus Kalau buat investasi Ke saham makanan minuman Yang masih belum banyak tumbuhnya Kalau Unilever itu Sebagai syarat saja Tidak sah katanya Kalau jadi investor di Indonesia Kalau gak punya saham Unilever Karena itu Satu-satunya saham Yang return on equity Di atas 100% Saya syariah ya Return on equity Atau di imbal hasil terhadap Modalnya itu Di atas 100% Artinya kalau teman-teman Beli Unilever itu Perusahaan yang dengan Modal 1 juta Bisa menghasilin labah 1 juta 400 ribu Misalnya Dari modalnya loh Bukan dari asetnya Itu saham-saham yang Super company Itu seperti itu Makanya Unilever Dari tahun 82 Sejak IPO Seumuran saya Misalnya itu Masih ada produknya Masih ada pabriknya Masih ada produsennya Masih dibeli Itu membuktikan juga Jadi kalau tadi Mbak Anas pertanyaannya Bocoran dong Mbak Amsi Invest di saham apa Jadi Mbak Amsi Tadi cluenya adalah Buat orang mama Cluenya adalah Belilah saham-saham Itu yang dikenal oleh keluarga Contoh Karena tadi Anaknya suka minum putu Gitu ya Makanya belinya Ultra Jaya Kemudian Kalau misalnya Tadi Unilever Kenapa Unilever Disini kita tidak Diendor sama sekali Sabat Financialku Kita hanya lagi share Awas Kita beli Saham-saham yang familiar Dan kita lihat juga Ada dua Tadi ya Dalam kondisi Covid-19 ini Banyak beberapa Entry Yang gak mungkin Orang beli mobil Makanya drop Tapi Makanan Limuman Bahkan kebutuhan-kebutuhan rumah Saat ini Kamu terjadi Covid-19 Orang jadi panik Bagi Info heat Bagi Akhirnya melonjak Semua Dan kebutuhan-kebutuhan Itu Dan saham-saham Itu yang bisa Kita beli Saat ini Betul Dan itu terbukti Salah satu saham Yang naik Sekarang sampai Kuartal kedua Itu adalah Saham sudah muncul Karena orang-orang Sudah mulai makan Minum jamu Tolak angin Apa gitu ya Saham Sido pun Terimbas naik Secara kinerjanya Dan itu membuktikan Bahwa di masa krisis Orang sudah mulai Apa Mulai menyetok gitu ya Makanan Kemudian juga Jamu-jamuan Kemudian juga Obat-obatan Seperti itu Karena orang sangat Takut banget Dengan covid Makanya dengan ada Si covid-19 ini Sebenarnya banyak pengalaman Apa Pengaruh positif Yang kita bisa Dapetin gitu ya Makan siap Satu orang jadi Kedua orang Kewer Bahwa mereka Sudah harus Melet yang namanya Pengelolaan peruangan Baik dana daruratnya Dan investasinya Jadi penting banget Teman-teman Untuk merencanakan Peruangan Dan jangan lupa Gunakan aplikasi Finansial Untuk menentukan Dan merencanakan Peruangan Oke Mang Amsi Ini ada pertanyaan Dari saya Kalau misalnya Tadi Mang Amsi Menyarankan bahwa Yuk kita mulai Familiar dengan Yang namanya Investasi di Syariah saham Jadi atur Sadanah syariah Apa sih Kelebihannya Dari si Kita berinvestasi Di syariah ini Terima kasih Oke Terima kasih mbak Jadi Kalau kelebihannya Di instrumen Investasi syariah itu Adalah Ketenangan Jadi kita Memilih Instumen itu Yang sudah Dinyatakan Halal Jadi ketika Sudah Dinyatakan Halal Kan Kita tidak ragu lagi Terlepas Masalah orang Masih mempertanyakan Halal tidak Yang penting kan Itu preferensi Ada orang Yang langsung Menyatakan Itu Masa Simang halal Menurut saya Masih haram Ya gak masalah Tapi kita Jangan sampai Mengharamkan Suatu yang Sudah dihalalkan Banyak orang Juga Jadi Akhirnya Kita punya Saling menghormati Pendapat Tapi intinya Kalau kita Sudah meyakini Bahwa instrumen Ini sudah halal Kita lebih tenang Ketimbang Misalnya Kita Berinvestasi Di instrumen Yang bukan Syariah Yang kedua Kenapa Kenapa Juga Kenapa Juga Bisa Membuat Tenang Kenapa Karena Kita Tidak Disibukan Atau Tidak Dipusingkan Dengan Utang Margin Kalau Disaham Utang Margin Harus Dibayar Oleh Duit Kita Kalau Gak ada Uang Jadi Nanti Memotong Portfolio Kita Jadi Menghabiskan Atau Mengurangi Nilai Portfolio Kita Yang Diambil Dari Porto Kita Itu Yang Margin Kalau Yang Syariah Tidak Bisa Pake Margin Jadi Artinya Hanya Uang Kita Sendiri Kita Gak Pake Utang Orang Gak Pake Uang Orang Lain Gak Berhutang Sama Sekuritas Lebih Tenang Juga Secara Psikologis Jadi Bagi Saya Investasi Syariah Selalu Saya Utamakan Di Saham Ada ABCD Amanah Berkah Amanah Berkah Cuan Dividen Jadi Yang Diutamakannya Amanah Dulu Bukan Cuan Cuan Kedua Berkah 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 Itu Hasil Dari Investasi Itu Bukan Hanya Milik Kita Sendiri Tapi Kita Zakatkan Kita Infakan Kita Sedekahkan Kita Wakaftan Itu Berkah Jadi Kebaikan Kita Buat Kebaikan Banyak Orang Juga Keberuntungan Kita Buat Keberuntungan Orang Lain Juga Itu Berkah Baru Yang Ketiganya Cuan Capital Gain Bagaimana Saham Kita Nilainya Tumbuh Yang Terakhir Investasi Di Instrumen Syariah Itu Bukan Semata Mata Mencari Keuntungan Tapi Lebih Kepada Mencari Ketenangan Dan Mencari Keberuntungan Juga Jadi Bukan Hanya Sekedar Profit 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 Tadi Tapi Di Dunia Saja Tapi Kita Harus Memikirkan Bagaimana Cara Profit Nanti Di Kehidupan Setelah Kehidupan Ini Oke Jadi Kalau ditanya Kenapa Kita Menggangguan Ayo Sekarang Berkali Ke Investasi Syariah Menurut Mahamci Sendiri Ada Satu Ada Ketenangan Yang Bisa Didapetin Kenapa Tidak Ragu Lagi Walaupun Mungkin Banyak Sebagian Meragukan Apa Ija Syariah Tapi Semuanya Balik Lagi Ke Dalam Keyakinan Kita Masing-masing Karena Berinvestasi Tidak Pernah Dipaksakan Kalau Anda Meratakan Bahwa Investasi Itu Penting Maka Mulailah Berinvestasi Tapi Kalau Meratakan Harus Berinvestasi Kemudian Kita Tidak Utap Pusing Untung Margin Kenapa Karena Semuanya Sudah Dihitung Dan Dipersiapkan Nah Kemudian Yang Penting Lagi Keuntungannya Atau Kelebihan Dengan Melakukan Investasi Syariah Adalah ABCD Tadi Mahamci Memang Keren Tadi Adalah Tiga Hal GPM Kita Diajarkan Untuk Mengulang Kota Kata ABCD Berarti A Adalah Amanah Berarti Kita Tidak Pusing Pusing Lagi Ini Amanah Atau Enggak Kemudian Berkah Dimana Kebaikan Kita Menjadi Kebaikan Buat Orang Lain Juga Kemudian Cuan Dimana Manusia Tetap Masih Memikirkan Bagaimana Keuntungannya Tapi Keuntungan Ini Tidak Menjadi Poin Penting Yang Menjadi Poin Penting Adalah Mana Berkah Kemudian Poin Ketiga Baru Kita Ngomong Cuan Kemudian Defiden Nah Berarti Penting Banget Bahwa Investasi Syariah Ini Mempunyai Kelebihan ABCD Amanah Berkah Cuan Dan Defiden Menurut Kacamata Seorang Mang Amsi Dari Syariah Saham Mang Amsi Ada Pertanyaan Lagi Mang Amsi Apa Hanya Pegangan Empat Saham Tadi Aja Rencana Jualnya Kapan Apakah Tidak Ada Rekomendasi Yang Mang Amsi Lakukan Apakah Empat Tahun Yang Tadi Disebutkan Atau Boleh Yang Layung Kemudian Rencana Jualnya Kapan Mending Kondisi Di Covid Ini Lagi Mau Ada Resesi Apalah Gitu Kira-kira Rencana Jualnya Oke Terima kasih Pertanyaannya Sebenarnya Saya Punya Tiga Akun Ada Akun Investasi Ada Akun Trading Ada Akun Titipan Jadi Akun Investasi Ini Yang Saya Anggap Sebagai Tabungan Anak Kalau Akun Trading Ini Saya Beli Beri Misalnya Di Harga 400 Jual Di Harga 500 Cualnya Ambil Kemudian Saya Masukkan Lagi Ke Saham Lain Itu Yang Trading Yang Titipan Titipannya Adalah Dana Abadi Jadi Teman Teman Ini Salah Satu Bukti Bahwa Saya Ingin Mengabadikan Keberkahan Dari Investasi Jadi Hasil Investasi Dan Titipan Teman Teman Saya Titipan Keluarga Saya Itu Yang Sudah Diwakafkan Itu Saya Tanamkan Sebagian Di Saham Teman Teman Saya Sebagai Pengajar Di Sekolah Mereka Punya Dana Abadi Yang Disimpannya Dalam Bentuk Saham Itu Tutipan Semua Jadi Kita Menggalang Dana Abadi Tersebut Hasilnya Itu Kita Buat Untuk Keberkahan Dan Kemaslahan Umat Misalnya Buat Beasiswa Anak Anak Yang Mampu Dan Yang Lain Jadi Alhamdulillah Kita Sudah Mengelola Beberapa Dana Abadi Dan Itu Bukan Sebagai Manager Investasi Sekali Lagi Tapi Ini Atas Nama Saya Mereka Percaya Ke Saya Kemudian Simpan Di Saya Dan Saya Punya Dana Abadi Tersebut Jadi Hasilnya Kita Gunakan Untuk Rehab Majlis Rehab Masjid Dan Yang Lain Dan Disulah Mungkin Salah Satu Bentuk Pengamalan Dari Keberkah Berkah Tadi Supaya Terus Jadi Kalau Ditanya Pegang Empat Saham Tidak Empat Saham Itu Hanya Contoh Saja Teman Sahabat Sahabat Itu Teman Tapi Setelah Itu Kita Punya Saham Yang Buat Trading Saham Yang Katakan Buat Dan Abadi Yang Lain Saya Harus Simpen Dimana Harus Saya Alokasikan Dimana Kemudian Rencana Jual Saya Seberhana Rencana Jual Itu Tergantung Kebutuhan Kita Kalau Saya Sudah 15% Lebih Sudah Dijual Kenapa Di masa Krisis Seperti Ini Sudah Labah 10% 15% Sudah Sangat Menguntungkan Kenapa Karena Kalau Ditakar Atau Dikonversi Dengan Deposito Itu Butuh 2-3 Tahun Sementara Kita Bisa Misalnya Dalam 1-2 Minggu Sudah 15% Alhamdulillah Jadi Kita Jangan Tau Tamak Selakah Dalam Mengambil Keuntungan Sesuaikan Dengan Kondisi Yang Ada Saat Ini Jadi Kalau Misalnya 10-15% Sudah Jelas Cukup Jual Saja Saham Dulu Nanti Kita Beli Lagi Yang Lain Jadi 3-Invest Sudah Kejawab Dari Mahangsi Kalau Ditanya Apakah Mudah Saham Itu Sebenarnya Banyak Tapi Balik Lagi Tergantung Tujuan Kamu Goalnya Apa Baru Kemudian Kalau Misalnya Kapan Harus Direncana Jual Jadi Kalau Mahangsi Sendiri Ingat Tidak Boleh Tamat Karena Biasanya Kalau Kita Terlalu Tamat Itu Bisa Ngebalik Semuanya Yang Tidak Abis Oke Kalau Misalnya Keuntungan 10-5% Jual Juga Tapi Terganti Kebutuhan Kalau Memang Butuh Banget Ya Harus Menunggu 10-15% Bisa Dijual Tapi Kalau Misalnya Dia Pas Itu Di Hitungan 10-15% Silahkan Dijual Tapi Balik Lagi Ke Teman-teman Sendiri Sebenarnya Oke Para Moms Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Lagi Ini Dikasih Yang Simple Sama Mang Amsi Tadi Kalau Misalnya Mau Beli Melalui SOTS Mang Amsi Apa Si Itu Saham Syariah Oke Mang Amsi Ini Banyak Pertanyaannya Ada Pertanyaan Titipan Lebih Baik Reksadana Syariah Atau Saham Syariah Oke Pertanyaan Menarik Tergantung Profi Risiko Moms Dan Sahabat Semuanya Tergantung Profi Risikonya Kalau Memang Berani Langsung Di Saham Silahkan Di Saham Kalau Memang Misalnya Berani Cuman Bisa Nitipin Di Reksadana Jadi Saya Tidak Pernah Membandingkan Itu Dan Dua-Duanya Saya Punya Jadi Dari 100% Portfolio Investasi Saya 90% Itu Di Saham Misalnya Reksadana Saham Syariah Jadi Saham Syariah Reksadana Saham Syariah Baru Reksadana Campuran Reksadana Pasar Uang Dan Reksadana Penapa Tetap Jadi Saya Instrumen Investasinya Cuma Di Saham Dan Reksadana Kalau Danya Kenapa Meng Kenapa Karena Likuiditas Kita Bisa Jual Hari Ini Dua Hari Cair Jadi Teman-teman Ilustrasinya Kalau Teman-teman Punya Uang 100 Juta Saya Sering Menggunakan Ilustrasi 100 Juta Kemudian Dibelikan Property Kemudian Dibelikan Saham Property Mana Yang Lebih Mudah Dicairkan Ketika Buk Saham Property Kenapa Karena Saham Itu Dalam Sehari Transasinya Di Atas 6 Triliun Jadi Kalau Kita Cuma Jual 100 Juta Berarti Itu Hanya Perberapa 100 Juta Dibanding 6 Triliun Cepat Keluarnya Tapi Kalau Punya Aset Property 100 Juta Saya Yakin Gak Bisa Dibual Sehari Harus Nyari Penjual Jual 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 Garasinya Gak Bisa Jual Tamannya Gak Bisa Tapi Kalau Saham Bisa 5 Lot Dulu 10 Lot Dulu Kenapa Itulah Alasan Kenapa Saya Membeli Saham Dan Reksadana Ketimbang Property Saya Property Terus Teman Teman Tidak Invest Di Property Cuma Saya Dikasih Aja Ada Keluarga Yang Ngasih Teman Misalnya Nutip Kemudian Menjual Saya Dapat Misalnya Property Itu Itu Bukan Sebagai Pilihan Investasi Bahkan Sekarang Property Saya Lagi Ditawar Tawarin Buat Dijual Buat Beli Saham Jual Saham Beli Property Kalau Saya Saya Sebagai Investor Mungkin Oke Jadi Memang Balik Lagi Teman Teman Tergantung Tujuannya Teman Teman Bukan Berarti Di Property Itu Tidak Boleh 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 Aja Betul Kita Melihat Tingkat Likuditasnya Likuditasnya Mbak Likuditas Di atas Segalanya Buat Maksih Betul Betul Ini Juga Adalah Cara Kita Untuk Melipat Gandakan Aset Hari Ini Beli Property 100 Juta Misalnya Bisa Secepat Yang Di Reksadana Ataupun Di Saham Sendiri Diversifikasi Tadi Lagi Pertanyaan Lagi 15% Dijual Untuk Akun Trading Atau Akun Invest Ya Akun Trading Akun Trading Ya Akun Trading Dijual Kalau Investor Saya Fokus Di Jumlah Saham Aja Mbak Jadi Jumlah Saham Saya Tambah Biar Dividend Gede Nanti Kan Gitu Investor Kan Saya Nabung Buat Nambah Saham Misalnya Sampai Satu Juta Saham Sampai Satu Juta Lembar Saham Jadi Kalau Nanti Dividend Nya Ada 100 Rupiah Kita Dapat Uang 100 Juta Kan Lumayan Oke Jadi Kalau Untuk Investor Adalah Fokus Pada Jumlah Saham Gitu Ya Berarti Anda Sudah Berpikir Bagaimana Memasukkan Masa Pensiun Iya Betul Betul Baik Ini Menarik Banget Oke Moms Banyak Lagi Kalau Misalnya Memang Ada Pertanyaan Bagaimana Kita Memulai Investasi Syariah Buat Para Moms Tadi Bang Amsi Sudah Jelaskan Dari Awal Apa Kelebihannya Kemudian Bagaimana Kemudian Kemudian Tips And Trick Memilih Sudah Dikasih Dengan Bang Amsi Oke Bang Amsi Kalau Misalnya Saya Boleh Bertanya Lagi Kan Kali Tadi Sudah Redsadana Atau Saham Balik Tergantung Tujuannya Kalau Bang Amsi Sendiri 90% Di saham Dan 10% Di Reksadana Syariah Oke Pertanyaannya Lagi Kalau Bang Amsi Tadi Reksadana Oh Tadi Udah Disebutin Belum Ya Reksadana Di Reksadana Mana Di Syariah Banyak Jadi Reksadana Pasar Uang Reksadana Campuran Reksadana Saham Dan Reksadana Pendapatan Semuanya Saya punya Karena Dan Rdp Rpu Dan Kalau Manajer Investasinya Saya ada Yang Boleh Sebut Merek Boleh 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 Saya Misalnya Ada Yang Di Bahana Ada Yang Di Dana Reksadana Ada Dicipta Dana Ada Yang Disukor Invest Banyak Banyak Saya Suka Mengoleksi Itu Suka Investasi Tergantung Anda Suka Koleksi Atau Enggak Gitu Ya Tapi Pertanya Ada Koleksi Atau Investment Kan Sama Dengan Barang Antik Satu Ketika Nilainya Nilainya Tumbuh Nilainya Meningkat Kita Jual Riturnya Riturn Bagus Enggak Gitu Kemudian Juga Kadang Ada Temen Yang Kasihan Saya Beli Gitu Gitu Orang Nggak Enakan Oke Makasih Karena Memang Kita Juga Tidak Banyak Makasih Boleh Kasih Masukan Dulu Atau Tips Yang Jitu Banyak Buat Para Emak Emak Saat Ini Masyarakat Indonesia Masih Belum Terlalu Bagus Tapi Sudah Mulai Meningkat Gitu Ya Dan Sudah Banyak Memang Emak Sudah Melaik Yang Namanya Untuk Berinvestasi Untuk Menciptakan Pendidikan Anak Dan Pensiun Gitu Ya Nah Kalau Menurut Makasih Sendiri Dengan Istri Gitu Ya Strategi Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Ngomongin Investasi Ini Cocok Dengan Masangan Kemudian Harus Memulainya Dengan Berapa Rupiah Silahkan Oke Saya Kutip Sebuah Peribahasa Dalam Bahasa Arab Atau Hadis Saya Lupa Perempuan Itu Tiangnya Negara Perempuan Itu Tiangnya Negara Negara Dalam Konteks Lebih Kecil Adalah Keluarga Jadi Kalau Perempuan Sudah Bisa Mengatur Keuangannya Dengan Baik Insya Allah Keluarga Tersebut Akan Kokoh Sebagaimana Tiangnya Itu Kok Jadi Kalau Saya Setiap Bulan Saya Penghasilan Saya Kasih Ke Istri Biar Diatur Sama Beliau Saya Pokoknya Yang penting Ada Ongkos Saja Buat Berangkat Kerja Selesai Investasi Kita Di Asuransi Ada Sekitar 20% Kalau Buat Keperluan Mungkin Sekitar 50% Kemudian Sisanya Buat Investasi Buat Sedekah Dan Buat Amal Lain Buat Kesenangan Juga Rekreasi Meskipun Tidak Banyak Porsinya Kita Lebih Banyak Porsinya Di Investasi Dan Asuransi Kebetulan Istri Saya Kurang Suka Perhiasan Dan Kurang Suka Barang Barang Mewah Jadi Kalau Dikasih Uang Lebih Itu Istri Saya Bila Saya Belikan Reksadana Saya Belikan Saham Seperti Itu Kenapa Karena Kita Sama-sama Berangkat Dari Awal Punya Tujuan Yang Sama Membangun Keluarga Dan Kokoh Secara Ekonomi Secara Finansial Karena Kita Sama-sama Bangkrut Ketika Belajar Saham Pertama Setelah Itu Kita Sadar Bahwa Kita Harus Merencanakan Lebih Baik Nah Kemudian Kalau Misalnya Tadi Dimulai Dari Berapa Sekarang Ada Investasi Yang Dimulai Dari 10.000 Reksadana Syariah Bisa Dimulai Dengan 10.000 Dan Saham Saham Ada Yang Lebih Murah Dari Itu Kenapa Karena Ada Yang 0 Rupiah Pembukaan Rekening Kemudian Beli Saham Kalau Di Harga 50 Atau 60 Rupiah Per Lembar Meskipun Sahamnya Kurang Bagus Itu Kan Bisa Cuma 5.000 Sampai 6.000 Jadi Beli Saham Beli Reksadana Itu Jauh Lebih Murah Ketimbang Semangkok Bakso Jadi Kalau Mama Ibu Bisa Beli Bakso Seminggu Misalnya Katakanlah 2 Atau 3 Mangkok Berarti Sudah Bisa Nisihin 2 Mangkok Buat Investasi Di Kartu Keluarga Dan Juga Tabungan Investasi Semuanya Sudah Punya Saham Semuanya Punya Reksadana Semuanya Punya Tabungan Pendidikan Anak Kenapa Karena Saya sadar Saya Bisa Mengulangi Masa Kecil Saya Tapi Saya Bisa Membuat Masa Kecil Dan Masa Depan Anak Saya Lebih Baik Dibanding Saya Itu Itu Cluenya Saya Tidak Bisa Memperbaiki Masa Kecil Saya Tapi Bisa Shelya Saham Dan Selamat Makasih Dan Buat Teman-teman Thank you Yang Udah Juin Pada Sore Hari Semoga Bermanfaat Dan Saya Ngucapin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Marista Sukses Buat Finansi Aku Terima kasih Mak